Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada Semoga selalu baik masih dalam pelindungan Allah SWT Coba lagi disini di ngobrol-ngobrol seputar horor Masih bersama narator kita Narator kesayangan kita nih Mas Ayung Nantinya nih akan ada cerita apa nih Mas Ayung Ya Sudah ya Sebentar saja Baik sebelum aku bercerita Seperti biasa tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat dan selalu bahagia tentunya Kapanpun dan dimanapun saatnya Kembali ada kami berdua Ada bangunan ada saya di ngobrol-ngobrolin yang horor-horor Semoga masih selalu bisa menghibur Buat teman-teman semua Dan juga kita berterima kasih untuk yang Biasa nge-lag kita Komen Dan juga yang sudah memberikan Seperti yang itu kami Sangat apresiat Semoga kami lebih semangat ya bang ya Ya siap Baiklah ini ada sebuah cerita Cerita apa nih Mas Ayung Cerita horor bang Cuman sebelum bercerita Pengen aku Ini kan konsepnya mengobrol sih ya Pengen-pengen nanya kembangan Pernah nggak nyenengan mengalami Kejadian yang diluar nalar Artinya Apa ya Keberuntungan yang benar-benar Tanpa disangka-sangka begitu Tapi menyelamatkan nyawa Misalnya di kendaraan Atau misalnya di mana tempatnya Terus Apa Kok ada kejadian begini Yang jadi saya bikin Tadinya mau celaka nggak celaka Gitu Itu untuk Diri sendiri apa sama Orang lainnya Ya mungkin Teman pengalaman teman Kalau pribadi ada ya monggo Kalau diri sendiri sih Saya pernah Pernah Emang mengalami sih Mas Ayung Waktu pas Kerja Ya Apa ya Kalau aku sih Lebih di lapangan sih Mas Ayung dulu Waktu di elektrik Alpena Itu kan suatu ketika nih Naik motor nih Naik motor Terus Pas di depan itu ada Terut Lagi bongkar muat Itu kayaknya Lebih ke Bongkar Besi Itu Besi sama Balokan Apa sih Kayu-kayu yang Kayu-kayu jatuh Untuk jadi balokan Sama ada Pas itu Berapa meter aku Dari Dari Selainnya apa Belakangnya Itu yang dipongkar Itu Jatuh persis Gini Kencang Jatuh Jatuh kencang Maksudnya Aku gak Jatuh Sendiri Enggak Dari sananya Dari Dari baloknya Ini kan kayak Oh Baloknya jatuh Jatuh Tapi posisinya Kayak gini Kayak salto Gini Gitu Gak tau kenapa Kayak gitu Terus pas Di depan Persis Rode Berapa Berapa senti Berapa senti Dan secara reflect Itu gak tau Kenapa Bisa Kayak Belok sendiri Kayak ada yang Ini Kayak apa ya Kalau di Nalar Kayak Ini Gak Selamat Gitu Gak tau kenapa Mungkin kan Takdir Ada latihan Jatuh Gimana Dibuang Pas Bihutum Buang Disini Ada Kendaraan Gede Gede Sampai Tipis Berapa Itu Gak Gak Kena Itu Tapi Ada Kendaraan Yang Lain Di Belakang Atau Kiri Kanan Itu Pas Gini Pas Aku Reflek Gini Reflek Oleh Kesini Nah Dari Sini Ada Kenceng Tapi Pas Itu Apa Ya Rem Itu Pas Cid Dia Pas Ngeram Pas Kayu Belundung Berhenti Gitu Ini Kan Jatuh Ini Salto Pas Depan Ini Berapa Sendi Dari 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 Motor Aku Kesini Dari Sini Kedaraan Itu Pas Banget Pas Banget Dari Kayunya Enggak Kena Balokannya Enggak Kena Harusnya Kita Udah Berhati Hati Di Kendaraan Naik Sepeda Atau Naik Motor Enggak Kenceng Seperti Itulah Ini Berikut Cerita Juga Seperti Yang Dialami Bangogan Aku Dulu Juga Pernah Malam Seperti Itu Kena Kalan Anak Muda Dulu Mungkin Habis Yang Kurang Baik Atau Apa Bukan Di Dalam Restor Orang Tua Saya Dalam Kendaraan Pas Harus Balik Harus Balik Kendaraan Lengang Banget Ada Semacam Batu Hitam Begitu Terus Ada Ada Yang Dorong Ada Yang Angkat Sepeda Motor Dilemparin Di depan Renteng Renteng Tronton Bus Tapi Gak Lebih Ke bus Karena Banyak Banget Disitu Genceng Cuman Disananya Ngalamin Momen Lama Artinya Kalau Misalnya Jatuhkan Apalagi Cuman Dijorogin Di Seberang Begitu Ya Kan Gak Ada Pembatas Cuman Ada Garis Putih Untuk Arah Yang Berkebalikan Akhirnya Kayak Diangkat Begitu Pas Di depan Mukanya Bis Dari Sepersekian Detik Di depan Itu Pas Di depannya Bis Cuman Di Alam Sananya Kayak Aku Diulang Begitu Diulang Ada Seseorang Yang Ngomong Suaranya Orang tua Aki Aki Itu Bilang Nanti Kamu Harus Datunya Begini Caranya Begini Nanti Balik Badannya Seperti Dalam Badah Itu Aku Melihat Ke Arah Motor Tanpa Sengaja Motor Itu Bener-bener Digiles Berapa Bis Hancur Itu Waktu Itu Boometic Dan Memang Ini Apa Lengan Layun Yang Depan Itu Udah Nggak Berbentuk Bener-bener Jadian Luar Biasa Diluar Nalar Sempat Bengong Tadi Yang Ngomong Siapa Tapi Tak Turutin Seperti Itu Orang-orang Yang Ngelihat Kayaknya Nggak Selamat Dan Laktu Aku Bangun Itu Udah Dikolong Di Depan Di Bawah Supir Persis Di Ban Itu Bener Kayak Gitu Supir Dia Cuma Ngeluarin Tangan Sambil Ngerokok Aku Lihat Dia Mungkin Orang Pengalaman Di Lapangan Udah Biasa Di Kendaraan Cuma Ngelat Kejadian Seperti Itu Misalkan Aku Aja Nungguin Dia Itu Kayak Lihat Kebawah Tapi Ragu Orang Pecah Apa Mati Atau Gimana Jadi Ngeluarin Sambil Pelan Pelan Begini Masih Ada Bukan Yang Lah Masih Tasa Pak Pak Masih Ngomong Gitu Terus Rasain Kayak Nggak Ada Yang Nyeri Nggak Ada Apa Bangun Motor Itu Serta Mertata Angkat Makseret Supaya Waktu Itu Yang Namanya Anak Budaya Lengkap Itu Nggak Keren Gitu Lengkap Itu Nggak Keren Tapi Nggak Pakai Ilm Pakai Untungnya Pakai Ilm Pecah Pecah Itu Balik Lagi Ilm Mahal Pinjem Tapi Sayangnya Itu Bisa Utuk Utuk Lagi Cuman Motor Itu Nggak Garuan Orang Orang Yang Di Dalam Bis Yang Terakhir Mereka Pada Bengong Tak Suruh Pada Jalan Takutnya Keburu Ada Polisi Nanti Urusan Ya Biasanya Kan Seperti Itu Bukannya Kita Men Diskreditkan Tapi Kadang Lagi Apas Urusan Ini Aja Misalnya Motor Minjem Harus Ngerawati Motor Supaya Bener Lagi Harus Nebus Macem Macem Angel Seperti Itu Ini Ada Pengalaman Ada Hambungan Cerita Cuman Bukan Di Kendaraan Jadi Ini Dialami Oleh Mas Selamat Yang Mungkin Setara Berbanding Namanya Ini Selalu Selamat 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 Kalau Sebutannya Dia bilang Aku Nama Selamat Tapi Sebutan Di luar Di Jagger Saya Nama Jagger Saya Itu Jangan Disebut Kamu Ngarang Aja Gak Apa Bawar Bawar Terserah Jadi Selamat Itu Tumbuh Dari Keluarga Kamu Lihat Sendiri Jadi Keluarga Kacau Balau Seperti Itu Jadi Kalau Dari Kecil Mau Nyari Jajan Nyari Makan Bukan Kayak Anak Anak Yang Lain Begitu Dari Orang Tua Tinggal Minta Tinggal Kalau Sini Tinggal Nyalah Kedong Begitu Kalau Selamat Itu Usaha Sendiri Dari Kecil Gampung Segala Macem Gitu Ya Sampai Sempat Dari Situlah Karena Tadi Ya Perut Lapar Jadi Goyang Jadi Karena Sangking Laparnya Sangking Pengen Kadang Belajar Nyolong Nyolong Ngambil Ngambil Lapar Tapi Bukan Di Daerah Aku Sendiri Begitu Dan Yang Tambil Juga Punya Orang Punya Entah Itu Jojon Warung Apa Segala Macam Seperti Itu Akhirnya Makin Gede Makin Gede Kan Aku Pernah Hilang Dari Kampung Itu Udah Pindah Ke Kota Ke Jakarta Sana Dan Dari Situlah Nama Saya Berkipra Di Sana Begitu Dalam Belantika Tadi Apa Namanya Permalingan Dunia Hitam Dalam Dunia Hitam Tapi Aku Masih Ingat Jangan Orang tua Dan Kalau Mau Bikin Kacau Menyakiti Jangan Suka Menyakiti Orang Lain Menyakiti Diri Sendiri Aja Ya Sebenernya Sama Aja Aku Suga Tidak Berperan Langsung Tapi Mau Jual Obot Jual Apa Jual Macam Itu Saya Termasuk Beberapa Rentengan Orang Orang Yang Di Atas Di Jadi Enggak Berperan Langsung Semuanya Begitu Orang Kan Ada Titik Jenuhnya Begitu Kadang Kadang Sempat Ingat Ketika Diem Kadang Kadang Ingat Di Tempat Tempat Yang Gak Pantes Saya Di WC WC Saya Nggak Punya Rumah Saya Hidup Di Pasar Dimana Ada Tempat Lega Saya Bisa Tiduran Kalau Pas Lagi Aman Kalau Enggak Saya Lagi Enggak Didetek Oleh Intel Atau Apa Saya Serug Serug Tidur Dimana Aja Yang Penting Duit Saya Megang Saya Enggak Punya Istri Tapi Orang Punya Duit Istri Itu Banyak Dimana Mana Mas Selamat Gampang Bisa Saya Beli Semua Kata Dia Begitu Orang Orang Juga Tunduk Pada Hormat Sama Saya Tapi Lama Lama Jenuh Gampang Hidup Mau Begini Terus Tapi Saya Mau Keluar Dari Lingkungan Tersebut Itu Susah Karena Memang Udah Terikat Kayak Sebuah Jaringan Bukan Lepas Dari Cengkraman Hukum Tapi Ini Perkawanan Pertemanan Jaringan Yang Udah Semakin Ribet Itu Kan Itu Tahun Dulu Banget Katanya Cerita Ini Aja Kan Udah Tua Orang Udah Tua Dan Udah Lama Sekali Meninggalkan Dunia Tersebut Itu Saya Itu Mulai Jenuh Mulai Kangen Sama Hari-hari Dulu Masa Kecil Waktu Saya Belum Badung Ibu Masih Hidup Diajarin Yang Baik-baik Pernah Dimadrosain Walaupun Berangkat Dua Bulantok Ya Boro-boro Bisa Nulis Arab Ya Alibatasa Masih Bisa Tapi Gak Boleh Begini Gak Boleh Begitu Saya Sering Kalau Ingat-ingat Hal-hal Yang Tadi Aku Pengen Kembali Lagi Kejalan Yang Lurus Kepengen Kayak Orang-orang Menjalani Hidup Semestinya Jangan Bikin Reset Terus Jangan Dilembah Hidam Kayak Gini Lucu-lucunya Sering Ingatnya Di tempat-tempat Yang Hening Kan Gak Ada Lagi Kalau Misalnya Orang Kayak Kamu Mas Misalnya Ngomong Sama Saya Kalau Kamu Orang Lain Tempat Hening Ketika Kata Fakur Di Masjid Kalau Masjid Masjid Mesti Malu Masjid 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 Hujan Gempa Ada yang Ngomong Kayak Gitu Ya Malu Macem Macem Paling Aku Misalnya Lagi Menyendiri Padahal Gak Pengen Buang Air Ke WC WC Itu Cuma Ngerokok Ngerokoknya Yang Sengar Yang Gak Enak Itu Baunya Disitu Saya Ngerokok Sambil Kadang-kadang Nangis Sendiri Ya Nyebut Padahal Di dalam Bese Kan Gak Boleh Nyebut Kayak Nama Allah Segala Macem Disitu Saya Nyebut Bahwa Saya Pengen Balik Pengen Pengen Kayak Dulu Lagi Gak Pengen Kayak Gini Terus Saya Pengen Berkeluarga Masih Layak Kadiriku Semua Pertanyaan Itu Ada Dalam Dirinya Mas Selamat Bawar Sampai Akhirnya Dia Kedatangan Seseorang Entah Berantah Dan Dari Sebuah Peristiwa Saya Itu Waktu itu Gak Punya Duit Banget Dan Ini Apa Namanya Ini Lagi Susah Cari Duit Dari Lembah Hitam Gak Ada Setoran Lagi Angel Lagi Susah Banget Di malam Kedetek Sama Aparat Juga Gak Bisa Bergerak Saya Itu Improv Kejem Jadi Saya Pengen Rokok Saya Pengen Minum Pengen Makan Enak Itu Ada Orang Turun Teribus Saya Gak Mau Nyebut Daerah Mana Yang Jelas Di Tanah Bang Sana Tapi Daerah Tertentu Begitu Ya Ada 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 Luas Saya Itu Ada Aki Ada Bapak Bapak Gembolannya Banyak Kalau Dilihat Dari Dari Penampilannya Kalau Dibilang Orang Punya Juga Kayaknya Enggak Cuman Orang Kampung Jelas Jelas Orang Kampung Banget Lah Jelas Jelas Tapi Yang Saya Lihat Dia Itu Pas Lagi Metsnya Diting Itu Makanya Jipo Makanya Jipo Dia Terus Terijam Tangannya Yang Apa Kinetic Itu Berarti Orang Punya Duit Bisa Dipretelin Ini Pikiran Jahatnya Udah Begitu Tapi Masa Aku Tega Sama Orang Tersebut Akhirnya Dengan Berat Hati Dan Alih Alih Membantuin Si Tadi Aki Aki Tadi Turun Dari Bus Terus Ditanyain Mau Arah Kemana Katanya Mau Nyari Ponakan Lama Enggak Pulang Katanya Di Daerah Ini Saya Anterin Nadi Nadi Saya Anterin Laki Tersebut Katanya Mau Buang Air Atau Apa Mules Mules Lapa Gitu Ya Saya Masukin Ke Pasar Terus Saya Tungguin Yaudah Saya Masuk Dulu Ya Mas Kayak Gitu Katanya Dia Masuk Saya Bawa Barang 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 Saya Bawa Ini Bahkan Saya Sempat Ngomong Itu Kalau Misalnya Ini Lebih Baik Dicopot Aja Pak Kena Air Atau Apa Padahal Ada Yang Nanti Air Itu Sokot Nurut Pas Sudah Kayak Gitu Saya Itu Namanya Orang Jahat Itu Harus Tega Gak Usah Mikirin Korganya Gitu Kan Mas Selamat Power Saya Itu Di Los Pasar Yang Udah Sepi Di Bagian Pocok Saya Buka Itu Ada Rasa Bersalah Begini Ada Surat Di Dalam Itu Ada Tulisan Gedrik Tulisan Gedrik Jadi Bapak Tersebut Itu Kayak Dititipin Surat Sama Ibu Ibu Jadi Tulisannya Masnah Masnah Dalam Bahasa Indonesia Masnah Ibu Sudah Memaafkan Kamu Kamu Pulang Kamu Pulang Ibu Gak Bapak Kamu Udah Tungguin Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Bapak Udah Meninggal Kamu Tau Gak Bapak Udah Meninggal Bapak Udah Maafkan Kamu Bawa Pulang Suamimu Ibu Pengen Lihat Cucu Sini Kalau Mau pulang Pulang Gak Apa Itu Ada Tulisan Itu Di Dalam Amplop Amplop Putih Tulisannya Dari Buku Buku Tulisan Sekolah Gitu Kan Dilempit Begitu Saya Pertama Itu Ini Baca Disitu Belum Ada NB Di Belakangan Biasanya Ada Tulisan Tambahan Begitu Ini Ada Rezeki Sedikit Ini Ada Rezeki Sedikit Ibu Dari Hasil Ladang Terus Dari Hasil Jual Tanah Begitu Ya Kamu Kalau Nggak ada Duit Maaf Banget Kalau Nggak ada Engkos Tolong Usain Pulang Soalnya Ibu Udah Nggak Kuat Ibu Udah Cape Ibu Pengen Ketemu Guds Diawlo Ngomongnya Kayak Gitu Waduh Soalnya Itu Baca Itu Jadi Yang Lain Itu Ternyata Isinya Jajan Jajan Kampung Ada Mangga Pantusan Berat Berat Mangga Masak Masak Dibawain Bapak Bapak Itu Terus Ada Apa Yang Memang Itu Nggak Ada Tapi Itu Ada Tulisan NB Ini Duit Berarti Ada Duit Disini Duit Jaman Itu Itu Duit Banyak Banget Waktu Itu Banyak Banget Sekitar 20 Juta Ada Disitu 20 Juta Bang Akhirnya Sekarang Berapa Sekarang 200 Juta Atau Berapa Saya Merasa Bersalah Banget Saya Merasa Bersalah Banget Tapi Saya Kalau Balikin Ketemu Bapak Bapak Itu Ya Takut Sudah Nanti Dilaporin Atau Apa Saya Nggak Bisa Ngapa Ngapain Waktu Itu Tapi Ini Surat Terus Tersampaikan Pusing Banget Saya Waktu Itu Tanyain Nama Temen Sama Orang Yang Nggak Peres Kamu Itu Dapat Yang Sama Bagi Sini Tapi Kita Nggak Tahu Kalau Aku Ada Duit Surat Kamu Mau Surat Katanya Surat Apa Bagi Bagi Diminta Mangganya Dok Mangga Itu Dikupas Disitulah Aman Saya Berusaha Nyari Bapak Bapak Itu Di area WC Di lingkungan Dekat-dekat Saya Maksudnya Itu Nggak Pengen Ngomong Maaf Saya Udah Ngambil Ini Nanti Saya Malah Pak Tol Balik Nanti Dilaporin Atau Saya Dikupukin Masa Walaupun Orang 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 Yang Nggak Kenal Tetap Saya Bisa Mampus Itu Mas Maksudnya Saya Mau Taruh Di Dekatnya Bapak Itu Biar Dia Bisa Dapat Barang Barang Bahwa Dia Ternyata Seorang Ibu Yang Terluka Udah Bisa Memaafkan Orang Anaknya Saya Dulu Juga Nggak Punya Bapak Ibu Lelara Banget Gitu Punya Anak Seperti Saya Wah Saya Terlengu Saya Sedih Saya Nyariin Bapak Bapak Itu Nggak Pernah Ketemu Udah Berapa Hari Sampai Saya Nanya Ke Jaringan Jaringan Saya Ciri Ciri Bapak Seperti Gini Pake Bajo Itu Apa Ya Lengan Panjang Kotak Kotak Begitu Tua Pecinya Agak Buluk Warnanya Merahan Begitu Kalau Ngomongnya Agak Ke Daerah Daerah Cerepun Atau Manalah Seperti Itu Tetap Nggak Ada Orang Yang Ngasih Tahu Keberadaan Itu Dimana Nggak Ada Yang Saya Itu Bisa Terketuk Hatinya Untuk Saya Harus Minta Maaf Saya Harus Minta Gagus Jawa Saya Merasa Bersalah Tapi Ada Bahasa Begini Kalau Misalnya Rumah Tuhan Itu Masjid Dengan Berat Hati Saya Berangkat Ke Masjid Tapi Masjid Yang Menereng Yang Ini Malah Orang Orang Saya Lihat Saya Malu Akhirnya Nyari Ada Masjid Baru Dibikin Kayak Di Repil Bangunan Bangunan Yang Baru Begitukan Belum Belum Jadi Banget Ada Di Lantai Berapa Waktu Itu Lantai Tiga Mungkin Saya Naik Tangga Ke Atas Sana Kaki Bisa Saya Orang Saya Sehat Saya Peminum Saya Pemakai Apa Aja Tapi Saya Sehat Tapi Melangkah Ke Atas Masjid Sudah Kayak Semacam Gotong Beras Berapa Kintal Mungkin Bahasanya Saya Lebih Seperti Itu Masjid Sangat Berat Banget Dan Semua Menghalang Halangi Dari Pikiran Saya Tidak Pantas Ke Masjid Semuanya Akhirnya Saya Berani Kem Masjid Kem Masjid Kem Pintu Masjid Hampir Juga Dari Sana Saya Tau Ada Beberapa Di Masjid Yang Mengenal Saya Sebagai Apa Kayak Kok Mereka Nggak Nolak Saya Senyum Senyum Ini Ngedek Saya Atau Mencari Kotak Masjid Aduh Pikiran Saya Langsung Saya Ke Tempat Wuduh Saya Itu Agak Lupa Namanya Cara Berwuduh Niru Orang Lagi Ambil Wuduh Nidak 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 Terus Saya Langsung Masuk Ke Masjid Saya Makmum Sama Orang Itu Karena Udah Kelewat Duhur Kan Nah Orang Itu Saya Pas Salam Salam Waalaikum Begitu Terus Nengok Ke Kiri Udah Saya Salaman Kok Bisa Yang Imamin Itu Ternyata Bapak Bapak Yang Saya Cari Bapak Bapak Itu Saya Padahal Melihat Dia Itu Emang Bapak Bapak Tapi Saya Memperhatikan Apa Dia Udah Lepas Beci Atau Apa Enggak Memperhatikan Kalau Bapak Yang Saya Cari Itu Orang Itu Yakin Bener-bener Saya Malu Luar Biasa Saya Malu Luar Biasa Dia Pas Salam Begitu Eh Dek Makin Nengok Gitu Dek Enggak Marah Enggak Apa Dek Saya Langsung Pucat Saya Nangis Salaman Disitu Orang Orang Sampai Ada Beberapa Orang Di Dalam Mas Itu Bisa Sampai Bawa Nangis Gitu Kok Kenapa Bawa Nangis Begitu Banyak Yang Terus Dia Mau Ngomong Mau Ngomong Pak Saya Mau Minta Maaf Saya Udah Begini Beginin Pak Udah Jajatin Pak Dibiginin Gak Boleh Gak Boleh Kayak Saakan Kan Dia Kasih Kode Jangan Ngomong Dia Jikir Saya Ikutin Maksud Jikiran Disini Gak Boleh Ngomongin Dunia Atau Apa Mungkin Seperti Itu Ya Aku Nurud Kemudian Setelah Selesai Dia Narik Lengan Saya Masih Nangis Saya Masih Nangis Saya Gak Tau Cara Berdoa Yang Baik Gimana Ini Lagi Darurat Banget Dan Apa Namanya Saya Gak Ngerti Harus Berbuat Apa Nanti Saya Diperkarakan Atau Apanya Gak Tau Akhirnya Saya Ngikutin Bapak Bapak Keluar Disana Di Teras Masjid Dari Situ Saya Bisa Ngelihat Sekeliling Begitu Pasar Pasar Di Bawah Bapak Itu Ngomong Kenapa Mas Dek Nyari Saya Kata Tau Kalau Saya Nyari Pak Maaf Sekali Saya Udah Begini Begitu Saya Minta Maaf Minta Disitu Abis Abis Saya Minta Maaf Gak Apa Saya Tau Kamu Sebenarnya Orang Baik Mas Selamat Kenal Namanya Iya Kok Bapak Kenal Saya Saya Kenal Dari Mana Saya Kenal Aja Katanya Begitu Terus Pak Ini Saya Belum Mengambil Apapun Kalau Mangga Udah Diambil Temen Saya Ada Beberapa Ini Bawa Semua Komplik Enggak Apa-apa Kalau Ini Nah Dibungkus Bisang Udah Dibuka Ya Isinya Duit Ini Bukan Haknya Saya Ini Titipan Mas Selamat Selamat Gitu Terus Ini Titipan Dari Saudara Saya Kamu Mau Ambil Ada Lagi Ruangan Ya Kayak Semacam Gak Pantus Tempe Tempe Yang Nanti Jadi Kalau Misalnya Dibawa Ke sana Itu Jadi Pas Mateng Di Tengah Tengah Itu Ada Duit Lagi Cuma Lebih Sedikit Paling Sekitar 500 Atau Berapa Ribu Terus Yang 300 Dikasuh Mas Selamat Mas Selamat Bawar Yang Enggak Mau Jatuh Malu Mas Untung Enggak Dilaporin Mau Dikasih Duit Itu Kan Dia Enggak Mau Nolak Tetap Aja Dipaksain Bapak Itu Terus Dia Itu Enggak Mau Ngomong Lagi Saya Enggak Bapak Saya Enggak Bapak Manusia Itu Ada Hilapnya Enggak Bapak Kamu Ada Niat Baik Pengen Pulang Maksudnya Pulang Jadi Baik Lagi Gitu Diterusin Jangan Ragu Terus Dia Membalik Badan Jadi Cuman Satu meteran Kayak Lorong Terasnya Kecil Ini Kan Ada Bagian Kaca Masjid Tapi Berdebu Dia Kayak Nulis Sesuatu Tapi Kalangan Badannya Dia Sendiri Di Bagian Dada Begini Sesuatu Dek Bapak Buru-buru Itu Duit Dipakai Semestinya Buat Kamu Pak Salaman Saya Udah Tertegun Hanya Bisa Ngeliatin Si Bapak Sahabat Saya Nggak Kenal Namanya Belum Nanyain Namanya Siapa Dia Jalan Sekitar Lima Meteran Terus Ada Tangga Turun Dan Kaki Mau Ngejar Itu Kayak Benar-benar Kayak Dipantek Entah Lemes Entah Apa Saya Cuman Bisa Pegangan Palang Teras Koridor Terus Pas Lagi Bengong Ya Allah Saya Bisa Nyebut Istibar Aku Niat Pengen Berubah Masih Ada Orang Baik Seperti Itu Tapi Saya Jahat Sama Dia Nah Pas Saya Balik Arah Begini Katanya Itu Kan Pas Ngadep Apa Yang Dikaca Itu Ada Tulisan Tulisan Arep Kayaknya Aku Sering Lihat Entah Nggak Samar Samar Atau Di Madrosa Dulu Atau Di mana Tempat Ada Tulisan Seperti Itu Soud Soud Mas Pertamanya Soud Jurnya Soud Adam Lembung Begini Terus Kesanannya Kayak Angel Terus Terus Mau Tak Baca Yang Bacanya Apa Saya Mau Minta Tolong Orang Di Dalem Yang Malu Tak Pikirin Itu Tulisan Apa Udah Saya Ingat Ingat Begitu Ingat Ingat Tulisannya Kayak Gitu Ya Selesai Saya Ada Tenaga Saya Turun Saya Berusaha Nyari Bapak Bapak Itu Dan Nggak Ketemu Sama Sekali Setelah Itu Saya Berjuang Untuk Keluar Dari Lingkungan Tersebut Ya Tetap Aja Susah Halangannya Banyak Banyak Yang harus Diselamatin Banyak Yang harus Ditutupin Semacam Macam Akhirnya Suatu Ketika Ada Gerbegan Besar Ada Gerbegan Besar Saya Tahu Dari Orang Dalam Juga Ini Selamat Bawar Saya Ada Kodek Teng Nggak Boleh Ngomong Tapi Udah Udah Lama Sekali Itu Kalau Tempat Saya Waktu Saya Duduk Itu Seberang Itu Jalan Nggak Terlalu Lebar Itu Waktu Itu Malam Sekitar Jam Malam Dini Hari Jam Dua Kita Memang Waktu Itu Udah Dengar Tapi Saya Lupa Saya Minum Minum Waktu Sama Teman Teman Rekan Rekan Saya Sama Anak Buah Juga Beberapa Sana Terus Di Detik Detik Mau Ada Gerbegan Itu Saya Melihat Ada Pohon Ada Tulisan Yang Saya Lihat Kayak Yang Di Kaca Majid Itu Persis Persis Banget Kayak Gitu Pertamanya Huruf Pelentang Pelentong Ngomongnya Kayak Gitu Terus Nyala Bang Tulisannya Bukan Cuman Kenapa Digelap Itu Bisa Saya Lihat Karena Nyala Nyanya Hijau Kalau Sekarang Itu Lebih Kayak Lampu Lampu Pospor Ya Benar Kayak Pospor Starlight Seperti Itu Saya Langsung Bangun Bang 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 Udah Lu Disini Dulu Tenang Saya Itu Jalan Kesana Ya Itu Jalan Kesana Hampir Ketabrak Bus Juga Karena Sangin Bengong Saya Jalan Kesana Terus Sampai Di Depan Pohon Tersebut Ada Kailangan Sedikit Gerobak Berhenti Disitu Orang Pulang Dagang Saya Perhati Saya Ditutup Dari Teman Teman Yang Lain Sama Gerobak Tersebut Memang Persis Dan Memang Persis Itu Adalah Tulisan Yang Ditulis Dengan Depu Dengan Jarinya Bapak Bapak Tua Itu Hurufnya Yang Lembung Begitu Ada Begini Pokoknya Kalau Tak Eja Ya Ada Lam Ada Ya Seperti Itulah Tulisannya Saya Masih Belum Bisa Membaca Itu Itu Murup Tapi Pas Sudah Dideketin Kayak Merdup Begitu Merdup Tergoris Juga Enggak Tapi Lama-lama Menghilang Di pohonan Itu Lama-lama Kalas-kalas Itu Hilang Di pohon Sampai Saya Gini-giniin Pohonnya Itu Tau-tau Di seberang Itu Itu Saya Kalingan Ini Gerobak Kayak nasi Goreng Gede Gerobak Gede Gerobak Martabak Semacam Reflex Saya Sebagai Orang Yang Udah Biasa Terjun Di Dunia Kayak Gitu Saya Tuh Enggak Bergerak Langsung Sembunyi Di balik Gerobak Gitu Bahkan Karena Memang Sembunyi Nanti Juga Itu Kan Apurat Banyak Banyak Saya Improv Saya Jualan Nasi Goreng Itu Biasa Banget Dan Rekan-rekan Itu Woh Perteparan Enggak Tahu Arah Saya Waktu Itu Aman Waktu Aman Dan Setelah Itu Saya Sembunyi Selama Berapa Minggu Bahkan Mungkin Satu Bulan Enggak Di Daerah Tersebut Beberapa Temen Kena Tangkep Dan Di Saat Diam Saya Di rumah Saudara Waktu Itu Ya Saudara Jalan Dikontrakannya Saya Nget Inget Ketanya War Untung Kamu Selamat War Iya Tapi Saya Enggak Menceritakan Perkara Selamat Kenapa Tapi Dalam Diam Saya Sarapan Bayang Bayangin Oh Iya Salah Saya Selamat Perkaranya Gara-gara Walaupun Saya Lagi Bayang Lagi Mepok Saya Ngeliat Ada Tulisan Itu Disebrang Coba Kalau Saya Ngeliat Tulisan Itu Saya Nongkrong Di Itu Ya Kena Berarti Kalau Nggak Kena Bedil Ya Kena Tangkep Seperti Itu Itu Dua Kali Berturut Seperti Itu Jadi Ada Gerbegan Juga Tapi Kali Ini Bukan Gerbegan Jadi Kayak Ada Kayak Gitu Kan Ada Semacam Genggengan Maksudnya Ini Penguasa Ini Antara Wilayah Terus Tersinggung Itu Main Di Jaman Itu Hukum Ada Tapi Main Crak Itu Biasa Saya Ngeliat Main Ngeliat Orang Di Biasa Saat Itu Kami Ada Berempat Ada Berempat Terus Yang Lain Masih Mudah Muda Semua Saya Masih Paling Tua Sendirilah Lagi-lagi Saya Duduk Duduk Di Warung Kopi Dan Dari Jauh Saya Melihat Juga Di Kegelapan Sana Itu Kalau Ini Semacam Gardu Pos Apa Buat Jualan Apa Di Sana Pokoknya Semacam Bangunan Kecil Tapi Disananya Los Warung Terus Rokok Saya Melihat Tulisan Itu Lagi Warna Hijau Dan Kalau Udah Ngeliat Tulisan Itu Keingin Tahunya Saya Gede Terdorong Langsung Buru-buru Kesana Saya Buru-buru Kesana Kali Itu Tulisan Itu Kayak Pindah-pindah Dari Situ Kan Hijau Murug Hijau Nanti Saya Deketin Kayak Ngilang Terus Sana Geser Lagi Geser Ke Tempok Berikut Ditempok Tempok Begitu Kadang-kadang Kayak Di Tiang Listrik Sampai Berhenti Ada Kayak Gang Buntu Kecil Begitu Ya Bukan Gang Memang Buntu Selantong Buntu Itu Ditempok Terakhir Hijau Itu Ternyata Di bawahnya Selokan Yang Ditutupin Papan Untungnya Ada yang Rapu Ada yang Enggak Saya Sempat Kejeblos Dan Saya Terus Nuju Tulisan Tersebut Tulisan Itu Jelas Banget Warnanya Hijau Semakin Jelas Semakin Jelas Semakin Deketin Tulisan Itu Menghilang Toto Disana Itu Berapa Kelokan Itu Rame Banget Ternyata Rombongan Saya Lagi Diajar Sama Pihak Seberang Lagi Di Move Habis Habisan Dan Kesanannya Sebelan Kemudian Ada Satu Rakan Yang Minggal Katanya Begitu Ya Kayak Itu Salah Paham Ternyata Dunia Dunia Hitam Di Tahun Jepot Itu Saya Pikirin Lagi Berarti Tulisan Waktu Itu Tulisan Itu Nyaletin Saya Terus Awalnya Tulisan Itu Yang Nulis Bapak Bapak Tadi Tulisan Ini Tulisan Apa Tapi Karena Sering Saya Ngeliat Apal Akhirnya Saya Mau Nanya Kemana Ya Saya Mau Nanya Kemana Ini Malu Kalau Nanya Ke Ustadz Dera Situ Atau Nanya Ke Siapa Aku Malu Akhirnya Kesalahkan Ada Toko-toko Buku Bekas Bangsanya Yang Di Meja Meja Saya Itu Mungkin Ada Padanannya Tulisan Ini Di Meja Meja Di Buku Buku Tersebut Ada Buku Ikro Buku Apa Gitu Ternyata Tulisan Itu Disitu Banyak Banget Tulisan Seperti Itu Saya Nanya Pak Jenengan Yang Jual Waktu itu Orang Padang Bisa Bantu Ini Tulisan Apa Bisa Baca Tulisan Ini Bang Gak Bisa Baca Quran Maaf Katanya Gitu Enggak Saya Gak Bisa Saya Pengen Tahu Oh Ini Ini Salawat Bang Jadi Tulisannya Itu Ini Salawat Salah Allah Muhammad Tulisannya Kayak Gitu Persis Banget Salah Allah Muhammad Itu Banyak Jadi Ada Yang Allah Langkapnya Seperti Itu Tapi Sering Kadang-kadang Muncul Komplit Tapi Lebih Ke Itu Banyakan Dari Huruf Salah Allah Muhammad Jadi Salawat Rahmat Itu Penjelasan Itu Salah Rahmat Katanya Seperti Itu Salawat Salawat Iya Nabi Kita Itu Salawat Selamat Rahmat Itu Saya Pendengar Itu Padahal Sore Bisa Keringat Itu Terus Bawa Tula Gede Gede Seolah Saya Merasakan Mungkin Lebihnya Saya Ada Kanjeng Bitu Dekat Sama Saya Goter Goter Saya Dimilumin Sama Tukang Itu Bang Mau Minum Keringat Yang Pingsan Keringat Itu Kok Mau Pingsan Akhirnya Saya Minum Terus Aku Akhir Menurut Yang Segini Itu Kayak Abis Talan Sendiri Saya Minum Jeluk 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 Tidak Tidak Ketemu Tetap Saya Balik Lagi Masjid Dan Dari Itu Saya Ketemu Sama Yang Lain Apa Orang Yang Di Masjid Itu Kan Ada Imam Saya Cerita Tentang Perihal Saya Dan Dapat Rekomendasi Kalau Ada Niat Bang Ya Mendingan Dilurusin Ya Gitu Bang Kalau Nyenengan Punya Kalau Misalnya Hijrah Lebih Baik Kalau Misalnya Pulang Kampung Kenapa Yang Cerita Itu Rajin Masjid Punya Kehidupan Lebih Baik Dan Punya Anak Udah Bisa Baca Al-Quran Macem-macem Itu Bang Terkesan Pesan Moralnya Banyak Mas Ayung Apa Adanya Diceritakan Seperti Itu Sangat Menarik Buat Inspirasi Kita Sampai Disini Obrolan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Di Episode Ngobor Mendatang Mungkin Sama Mas Sriam Biru Yang Lain Terima Kasih Dan Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Kami Terima kasih.